Teman-teman Wonder Food pasti sudah bisa membedakan mana kacang pistachio, kacang almond, kacang mede dan mana yang namanya kacang granola. Kira-kira mana sih jenis kacang yang baik dikonsumsi dan yang paling tehat. Katanya abon ini bisa meningkatkan konsentrasi kita dan juga bisa meningkatkan produksi dari sel darah merah. Terima kasih telah menonton! Kalau kalian nyemil apa sih? Kalau saya tuh ngemil pasti pilihannya kacang. Kalau udah makan kacang gak bakalan berhenti. Tapi sebenarnya alasan kalian ngemil tuh apa sih? Karena kalian suka atau kalian lagi lapar atau biar ada yang dikunyah di dalam mulut? Saya pengen tahu alasan teman-teman. Ngemil biasanya kalau lagi bete. Ya kalau lagi bete terus kalau lagi gak ada kerjaan juga ngemil. Kalau lapar sih enggak. Karena iseng aja pengen makan aja pengen ngunyah. Kalau lagi ada waktu luang aja paling enggak. Pengen ngunyah. Yang pasti sih teman-teman semua memiliki alasan masing-masing. Tapi kalau saya memilih ngemil itu karena emang mulutnya gak bisa diem. Pengennya tungunya aja terus. Ngomong-ngomong soal kacang ya teman-teman. Kacang itu kan beragam ya. Ada yang pistachio, ada yang mede dan lain sebagainya. Kalau ngemil itu kan harus memperhatikan kantong ya dong. Di mana coba kalau ngemilnya mahal, tahu-tahunya gak sehat buat kesehatan kita. Nah kacang ini ada yang harganya mahal, ada juga yang murah. Saya akan membuat sedikit sosial eksperimen nih dengan teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira kalau kalian harus mengurutkan beberapa jenis kacang. Mulai dari yang paling mahal sampai yang paling rendah. Yang paling murah deh. Kira-kira bisa enggak ya? Coba kita lihat. Kayaknya yang paling mahal almond deh. Soalnya banyak toko-toko kue mahal pakai almond sebagai pelengkapan. Jadi yang pertama almond, yang kedua pistachio. Soalnya pernah lihat di supermarket harganya enggak terlalu mahal tapi enggak terlalu murah. Yang ketiga granul. Biasanya dipakai oleh orang diet. Jadi makanya mahal deh. Dan yang terakhir mete karena gampang dicari. Jadi karena aku salah satu yang menjalani hidup sehat dan diet. Jadi aku tahu yang mana aja harga-harganya dari yang murah sampai yang termahal. Yang paling murah kacang mete. Terus yang kedua granul. Yang ketiga kacang almond. Yang paling mahal adalah pistachios. Paling mahal ya? Ini pistachio ya? Mungkin ini paling mahal ya? Karena gue enggak pernah lihat ini. Almond. Almond. Ya pernah lihat tapi di coklat gitu sih. Mungkin ya yang kedua termahal lah. Kacang mede menurut gue sih enggak terlalu mahal karena ya ada granul. Jadi menurut gue arutannya pistachio, almond, granul, baru kacang mede. Oke yang paling mahal tuh yang ini. Terus yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. Yang keempat yang ini. Karena ini buat anak-anak orang-orang diet. Biasanya makan ini di supermarket juga banyak. Yang kedua ini di lebaran ada. Kalau yang ini sama yang ini aku enggak pernah tahu. Buat ternyata ada juga teman-teman wonder food yang bisa mengurutkan jenis-jenis kacang itu dengan benar dan juga ada yang tidak. Tapi urutan yang paling benar itu yang paling mahal adalah pistachio. Kemudian kacang almond. Setelah itu ada granola. Dan yang paling murah adalah kacang mede. Nah saya punya informasi nih dari keempat jenis kacang-kacang tersebut. Terima kasih.